Oke, kali ini kita akan belajar untuk pengolahan tanah saat kondisi cuaca musim menghujan. Pengolahan tanah di sini bertujuan agar untuk mendapatkan kontur tanah kita yang bagus ketika diguyur hujan. Jadi tanah nanti ketika dalam waktu lama diguyur hujan akan menimbulkan asam tanah dan itu sangat berpengaruh buruk pada tanaman. Jadi pH-nya nanti turun, akan membuat kerusakan kontur tanah. Karena kontur tanah yang bagus adalah untuk tanaman anggur adalah dengan pH antara 5-7. Jadi ketika pH nanti di bawah 5-7 ketika dicek menggunakan pH meter atau kertas lakmus pH, nanti bisa menimbulkan hal yang kurang bagus pada tanaman. Di sini saya tunjukkan bekas tanah pada tanaman anggur di Jogja Anggur yang beberapa hari diguyur hujan deras. Jadi kalau di atas, di sini kami sudah pasang UV untuk buahnya sudah aman. Tapi dalam kondisi tanahnya, di sini kurang bagus. Kemarin saya cek dengan pH meter, pH-nya antara 4-5. Jadi kurang bagus. pH tanahnya drop karena diguyur hujan beberapa lama. Kemarin sempat beberapa hari hujan deras. Jadi kondisi tanahnya kurang bagus. Kurang bagus bisa dilihat dari tanda-tanda seperti ini. Dia tumbuh lumut. Tumbuh lumut. Dan tumbuh beberapa mikroba yang tidak bagus di dalam tanah. Jadi itu adalah kondisi yang tidak bagus bagi tanaman. Kondisi yang harus benar-benar kita atasi supaya kondisi tanaman kita bagus kembali. Dengan pH di bawah skala 5, pH di bawah skala 5, nanti asupan pupuk seberapa banyak pun yang kita masukkan tidak akan bisa terserap tanaman. Justru nanti bisa menimbulkan mikroba-mikroba yang kurang bagus pada tanaman. Salah satunya nanti ketika kita pupuk baik organik maupun non-organik tidak akan bisa terserap oleh tanaman itu. Jadi percuma saja kita pupuk. Kondisinya seperti ini kondisinya. Kemarin kita cek pakai kertas lakmus. pH-nya cuma 4. Jadi sangat drop. Jadi dia tumbuh lumut. Dia tumbuh lumut. Lumut ini bergembang biak ketika tanah sangat lembab. tanah sangat lembab. Dia tumbuh cepat. Dan nanti akan membawa mikroba yang tidak bagus untuk tanaman. Jadi akan mengganggu pertumbuhan dari tanaman anggur kita. Apalagi nanti jika pH-nya sangat drop. Misal bisa di bawah 3. Antara 1 sampai 3. ketika diguyur hujan dalam waktu yang lama itu kondisi yang sangat tidak bagus. Dan mengkhawatirkan bagi tanaman. Nanti bisa menimbulkan tanaman keracunan dari pupuk kita. Karena mikroba yang baik tidak bisa mengolah pupuk kita. Jadi malah menimbulkan racun. Dan kita harus antisipasi itu. Biar ke depannya pertumbuhan pohon kita tetap bagus. Ini adalah tanah yang berpihak asam tadi. Kalau yang bagian atasnya sudah aman. Sudah aman. Tapi tetap untuk aliran air hujan yang membawa asam. jadi tanahnya ikut terbawa asam. Jadi tanahnya ikut terbawa asam. Maka kita harus antisipasi. Salah satu antisipasi yang gampang adalah dengan pemakaian kapur dolomit. Ini kapur dolomit. Jadi dia mengandung komposisi yang nantinya bisa untuk menaikkan pH. Jadi pH Anda nanti di tanaman Anda akan naik ketika terdapat kapur dolomit. Aplikasinya tinggal dipakai ditebarkan aja di tempat-tempat yang terkena tanah asam tadi. Ini aplikasi pemakaian kapur dolomit. Cukup ditebarkan aja. Nanti dia akan meresap sendiri ke dalam tanah yang terbawa air hujan dia otomatis akan terserap. Ini sangat penting untuk dilakukan untuk menetralisir pH kembali. Jadi pH normal kembali jadi tidak berpengaruh efek buruk pada tanaman. Jadi cukup ditabur aja. kalau untuk di pot atau planter bag yang terkena guyuran air hujan itu tetap harus dilakukan. Anda bisa memakai sekitar 30-40 gram dalam polybag. Cukup ditaburkan 2 bulan sekali. Ini kalau dalam skala kebun untuk 500 pohon saya memakai sekitar 200 kilogram dolomit. kalau dalam kebun pemakainya saya tabur-taburkan. Jadi dosisnya cuma ditabur tipis aja di atas tanah seperti ini. Nanti ketika kena guyuran air hujan dia akan terserap ke tanah dan akan membuat pH kembali normal. Jadi ini penting dilakukan. ditabur-tabur aja merata ke semua tanah yang terkena guyuran hujan. Kondisi setelah ditabur kapur dolomit jadi dia nggak perlu di atas bedengan saya ini dia cukup di bawahnya. Nanti akan tergerus air hujan dan dia akan hilang ke dalam tanah untuk menetralkan pH. Seperti ini. Jadi semua putih tapi nanti akan hilang dalam guyuran hujan satu kali aja udah masuk ke dalam tanah semua. Nah dengan pemakaian ini diharapkan pH akan normal kembali sehingga pertumbuhan tanaman dari anggur anda akan kembali sehat dan tidak berpengaruh buruk pada tanaman. Jadi anda harus penting melakukan perawatan supaya kondisi dari pohon tetap sehat tetap bisa berbuah maksimal dan akan tetap bertumbuh kembang dengan baik. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.